Nah malam itu juga jam 10 malam itu semua warga mencari ke semak-semak, ke kebon, bahkan ada yang di sawah Intan, Intan, kamu dimana? Pulang nak Sampai ada yang pakai kentongan Nah kurang lebih jam 12 malam Intan itu belum ketemu Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih udah ngeklik video ini dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah selalu nyempetin komentar dari setiap video-video yang ada di Mr. Manyun Nah pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan tentang salah satu cerita yaitu tentang seseorang yang pernah memiliki jimat popok wewe Nah waktu itu orang tersebut ketika memiliki jimat itu dia itu tidak menggunakan ke hal-hal yang positif akan tetapi malah sebaliknya Kejadiannya itu kurang lebih sekitar tahun 2000-an Jadi di salah satu daerah ada seseorang yang bernama Pak Jamal Nah Pak Jamal itu udah menikah dan dikaruniai seorang anak perempuan namanya itu Intan Waktu itu Intan usianya kurang lebih sekitar 10 tahun Dan Pak Jamal itu rutinitasnya itu pergi ke salah satu kota untuk bekerja gitu ya Jadi profesi Pak Jamal waktu itu adalah tukang beca gitu ya atau narik beca Seminggu sekali dia pulang Jadi Senin pagi dia berangkat ke kota tersebut untuk kerja gitu ya Terus Sabtu sore dia itu udah pulang Nah pernah suatu ketika ketika Pak Jamal itu pulang hari Sabtu Dan pulangnya mesti sampai rumah itu sore gitu loh sekitar mau mahrib gitu Kalau bahasa Jawa itu ya surup gitu Atau waktu terbenamnya matahari Nah waktu itu Pak Jamal sebelum sampai rumah Karena lokasi rumah yang ada di kampungnya Pak Jamal itu masih sedikit gitu ya Belum sepadat yang sekarang Dulunya itu ini rumah terus kebon gitu kan Terus baru rumah kebon lagi baru rumah Jadi masih jarang rumahnya Dan biasanya kebon waktu itu ditanemin yang singkong Terus jagung seperti itu Nah waktu itu ketika Pak Jamal itu kurang lebih sekitar 80 meter sebelum sampai rumah gitu ya Dia itu melihat sosok perempuan Perempuan dewasa gitu ya Dia itu baru jemur pakaian gitu Akan tetapi yang dijemur itu cuma satu kain Dan kainnya itu kecil Nah karena orang Jawa ada unggah-unggu tepos liro gitu kan Dia ketika lewat ya Menggobu gitu kan Nah akan tetapi si perempuan itu tidak jawab atau tidak ngerespon siapaan dari Pak Jamal Nah Pak Jamal ini bingung Wah itu anak siapa sih gitu kan Akhirnya Pak Jamal ini tanya lagi Bu Manggir-manggir kok jemur tau bu gitu kan Lagi-lagi perempuan itu tidak jawab pertanyaan Pak Jamal Nah akhirnya Pak Jamal itu Masa bu doa Yang penting aku jalan gitu kan Nah ketika dia jalan beberapa langkah gitu Pak Jamal ini nengok lagi ke perempuan itu Dan tiba-tiba perempuan itu udah gak ada Cuma tinggal apa Kain yang dijemur aja Nah karena Saking penasarannya Apa sih yang dijemur gitu kan Terus Pak Jamal itu mendekati Kain itu Yang dijemur gitu Nah Ketika udah deket Pak Jamal itu kayak mencium bau busuk gitu loh Mirip seperti bangkai tikus gitu Nah dan ternyata bau itu Keluar dari kain itu gitu loh Kain yang warnanya putih Akan tetap kusam Diameternya itu kurang lebih sekitar 40 cm gitu loh Persegi Ya mirip sapu tangan gitu Nah Pak Jamal saking penasarannya Kain itu diambil Diambil kemudian dilipet Terus dikantongin Nah Setelah itu Pak Jamal berjalan Menuju rumah gitu ya Ketika Pak Jamal udah sampai depan rumah Dan buka pintu gitu ya Pintunya sama Anak dan istrinya itu gak dikunci Padahal Pak Jamal itu selalu ngingetin Kalau Waktu mahir itu pintunya dikunci gitu Akan tetapi waktu itu gak dikunci Nah dengan Seperti itu Pak Jamal gak perlu ngetok-ngetok gitu ya Langsung dibuka gitu Masuk Waktu itu Pak Jamal ngeliat Anak dan istrinya itu baru nonton TV Di ruang tengah Nah Waktu Pak Jamal itu Masuk gitu ya Dia bilang Lah udah pada maghriban belum Kok malah nonton TV gitu Apa ya Pertanyaan dari Pak Jamal itu Gak didengar sama mereka berdua Atau anak dan istrinya Bahkan Pak Jamal ketika lewat gitu kan Karena Posisi kamar Pak Jamal itu Melewati ruang tengah Ketika dia lewat gitu Anak dan istrinya itu ya Asik aja Nonton TV Seakan-akan kayak gak ngeliat gitu Gak ngeliat kalau bapaknya itu pulang Nah akhirnya karena Saking capeknya ya Pak Jamal itu pengen sekali Apa ya Mandi gitu ya Mandi Nah ketika Sampai kamar itu Dilepas semua Pakaiannya Kemudian ngambil anduk Nah otomatis Kain yang disakunya itu kan Ikut ke Apa ya Ke gantungan gitu ya Ikut ke celananya Nah waktu Pak Jamal itu Keluar dari kamar Mau ke kamar mandi gitu kan Tiba-tiba Intan Anaknya itu ngeliat Kalau Loh Bapak udah pulang Lah Udah tau Barusan Kamu ditanya Diem aja Malah asik Nonton TV Nah malah Pak Jamal bilang seperti itu Dan Menurut Intan Sama istrinya ya memang Tadi Gak ngeliat Bapaknya pulang Atau suaminya pulang Waktu itu istrinya Cuma bilang Loh Pak Memang pulangnya lewat mana Lewat pintu Oh Masa sih Pak Kok ibu gak ngeliat Wah Ibu ini apaan sih Gak lucu ah Nah dikiranya cuma Bercanda Nah akhirnya Gak dipikir pusing gitu ya Pak Jamal akhirnya Ke kamar mandi Untuk mandi Nah Setelah mandi Pak Jamal itu Kembali ke kamar Dan Dia itu pegang-pegang Kain yang sempat Diambil tadi Dari si perempuan itu Dia liat-liat Baunya itu memang busuk Busuk Logikanya Pakaian Pakaian atau kain Yang udah Dicuci Mestinya kan terkena Sabun gitu ya Dan baunya Mestinya harum Tapi kain ini kok Enggak gitu ya Malah busuk gitu Nah waktu itu Pak Jamal Sengaja Kain itu digenggam Nah Ketika Pak Jamal Keluar kamar Dia itu mau Makan gitu ya Ke ruang dapur Nah ketika keluar kamar Dan menemui Anak dan istrinya Lagi-lagi Mereka itu Gak pada ngeliat Pak Jamal itu lewat Pak Jamal tanya Sudah pada maghriban Belum Nonton TV terus Anaknya ya Diam aja Istrinya juga Diam Sambil enak Nonton TV Nah akhirnya Pak Jamal Ngerasa Kalau Wah apa mungkin Ketika aku pegang Kain ini Atau membawa Kain ini Orang-orang Gak pada ngeliat Termasuk anak Dan istriku Nah setelah itu Pak Jamal Pengen nyoba Sekali lagi Memastikan Itu ya Kalau Bener gak sih Aku bawa benda itu Orang-orang Gak ngeliat Nah Pak Jamal Masuk kamar lagi Dan Kain itu Ditaruh di Atas ranjang Setelah itu Pak Jamal keluar Nah ketika Baru keluar kamar Istrinya Bilang Pak makan dulu Gih Itu Ibu udah siapin Makan di dapur Pak Jamal kaget Oh Kok Lihat ya Tadi waktu aku Bawa kain itu Kok gak ngeliat Berarti betul Pikir Pak Jamal Waktu itu Nah akhirnya Pak Jamal Makan Ke dapur Makan itu Sambil Mikir terus Nah terus Kain itu Tadi punya siapa Perempuan itu Kok ngilang Nah singkat cerita Setelah Pak Jamal itu Makan Setelah Selesai makan Pak Jamal Punya pikiran Kalau Wah Berarti Ketika aku Bawa kain itu Dan orang-orang Gak ngeliat aku Aku bisa melakukan Segala hal Termasuk mencuri Nah Waktu itu Pak Jamal Langsung ganti Baju Terus Berniat untuk Keluar rumah Nah waktu dia Keluar rumah Anak dan istrinya Itu juga gak ngeliat Waktu itu Pikiran mereka Ah mungkin Bapak baru capek Tidur Padahal enggak Pak Jamal itu Keluar rumah Waktu itu Nah ketika Udah keluar rumah Itu ya Dia itu Nemuin Sama teman-teman Yang lain Atau tetangga-tetangga Yang lain Entah ketemu Orang di jalan Terus di pos ronda Di musola Betul Orang-orang itu Gak ngeliat Pak Jamal Bahkan Waktu di musola Pak Jamal itu Dengar Salah satu teman Atau tetangganya itu Nanyain Pak Jamal Pak Jamal kok Tumben Jam segini Belum sampai rumah Ya biasanya Sabtu Pepis maghrib Itu udah sampai rumah Biasanya Maghriban di musola Bareng Kok belum pulang Temannya yang lain Jawab Gak tau tuh Pak Jamal Biasanya sih Udah Udah pulang Nah Sampai Pak Jamal Dengar obrolan Temannya Seperti itu Akhirnya Pak Jamal Yakin Oh Berarti Ini adalah Jimat Yang bisa Buat aku Menghilang Nah Di dalam rumah Di dalam rumah itu Itu gak Pada melihat Pak Jamal Nah Pak Jamal Langsung Nyari Apa ya Uang Dimana sih Dia Menyimpan Uang Nah Setelah dia Dia mendapat Perhiasan Dia mendapat perhiasan Ada kalung Gelang Cincin Itu diambil semua Karena memang itu orang kaya Dikantongin Tiba-tiba Pak Jamal itu dikagetkan sama kucing Kucing Yang dimiliki Keluarga Orang kaya itu Jadi kucing itu Ngelihat Pak Jamal Seakan-akan ngelihat Dan Kucing itu Meo Meo Wah Jangan-jangan kucing itu ngelihat aku Pikir Pak Jamal waktu itu Nah mungkin Pak Jamal ngerasa Kalau Wah Nanti malah Aku ketahuan Nanti ada yang ngelihat Dia cepat-cepat Keluar dari rumah itu Nah setelah itu Pak Jamal Pulang ke rumahnya Dan masuk ke kamar Perhiasan dan uang yang dia dapat itu Dia taruh di Bawah kasur Nah setelah itu Pak Jamal ngeluarin Kain itu lagi Keluarin gitu Terus Keluar kamar Terus ketemu sama anak istrinya Capek ya Pak Iya Capek Nah waktu itu Pak Jamal Pak Jamal nonton TV Sama anak dan istrinya Itu ya sambil senyum-senyum gitu Asik Apa Tanpa aku Narik pecah lagi Aku udah bisa kaya gitu Pikir Pak Jamal waktu itu Karena Dengan menggunakan Apa ya istilahnya Jimat itu Pak Jamal bisa seenaknya Bertingkah Entah itu Entah itu mencuri Bahkan Pak Jamal ini juga pernah Melakukan hal yang konyol Jadi dia itu Ngintip orang yang mandi Nah Singkat cerita Setelah berjalan Kurang lebih sekitar Satu minggu Pak Jamal itu Udah punya uang banyak Bahkan istrinya itu Heran Yang biasanya Pak Jamal itu Ngasih Uang belanja itu Cuma sekian Waktu Pak Jamal itu Udah memiliki Benda itu Pak Jamal itu Seakan-akan kayak Pengen apa bu Pengen apa nak Gitu kan Kasih semua Dijur gitu Sama Pak Jamal Nah Istrinya heran Wah gak biasanya ini Bapak dapat Tuhan dari mana Wah gak usah dipikir Bapak dapat dari mana Yang jelas ini Tabungan Bapak itu Udah Bapak seneng-seneng aja Nah kurang lebih Sekitar satu minggu Pak Jamal ini Mendapat musibah Yang disitu Intan Anaknya itu Tiba-tiba hilang Waktu Bermain gitu ya Karena Waktu itu Banyak sekali Anak kecil itu Yang suka main Pentak umpet Dan biasa kan Kalau orang kampung itu Gak tau ayah ya Bahasa jawanya Jadi gak hitung waktu Yang sebenarnya Waktu suruh itu Mereka udah pulang Mandi Dan sholat Waktu itu Intan Belum pulang Bahkan Sampai malam hari Sampai isa Itu belum pulang Akhirnya Pak Jamal Malam istrinya itu Nyariin Si Intan Ke temen-temennya Yang lain Dan Temen-temennya Yang lain Waktu main Itu udah di rumah Semua Terus Intan kemana Ditanyain Ke temen-temen Yang lain Gak pada Tau Atau Gak ada yang tau Nah Nah waktu itu Pak Jamal Belum kepikiran Tentang Perempuan Yang dulu Pernah Diambil Kainnya itu Nah Kurang lebih Sekitar Jam 10 Malam Warga itu Dikumpulin Itu ya Jadi dikasih Tau Kalau Intan itu Hilang Nah malam itu Juga Jam 10 Malam itu Semua warga Mencari Ke semak-semak Ke kebun Bahkan ada yang Di sawah Intan Intan Kamu dimana Pulang nak Sampai ada yang Pakai kentongan Nah kurang lebih Jam 12 Malam Intan itu Belum ketemu Nah Akhirnya Saking paniknya Pak Jamal Dan istrinya itu Kehilangan anaknya Anak satu-satunya Pak Jamal ini Punya inisiatif Untuk Mencari seorang Kiai Apa ya Istilahnya Ya mungkin Bisa dikatakan Ahli spiritual Pak Jamal Ke Kiai itu Dan menanyakan Anaknya itu Dimana Nah Waktu itu Pak Kiainya Coba bilang Alah Ini ulahmu kok Jadi tiba-tiba Kiai itu Bilang seperti itu Sama Pak Jamal Ulahku gimana Tanya Pak Jamal Ya ulahmu Kamu udah mencuri Popok wewe kok Loh Jenen kan kok Tahu Kamu kok tahu Iy Gitu kan Iyalah Seminggu yang lalu Kamu ngambil Popok wewe kan Iya Iya Dia cuma Bilang iya Karena memang Dia ngerasa Apa ya Ngambil kain itu Nah akhirnya Kiai itu Bilang Sama Pak Jamal Kalau Itu dibalikin Jadi Kain yang kamu Dapet itu Ketika kamu ambil Dan Kamu buat Hal-hal yang negatif Contohnya Mencuri Ngintip orang mandi Maka Si Wewe gombal itu Akan Ngambil anakmu Jadi Istilahnya Gantian Barter Nah Mendengar Penjelasan dari Kiai itu Pak Jamal langsung Wah Gimana ya Kalau Aku punya jimat ini Masti Aku Kaya Tapi Gimana juga ya Intan itu Juga anakku Dan Anak satu-satunya Nah Akhirnya Ketika Pak Jamal itu Bimbang ya Tentang Milih yang mana Antara Jimat sama anak Pak Giyinya Cuma bilang Kalau Eh Kamu pengen Masuk neraka apa Ya enggak Ya Yaudah Balikin aja Giyi Iya Akhirnya Pak Giyinya Ikut keluar Kurang lebih sekitar Jam setengah Satu Dini hari Dan Semua warga itu Juga masih sibuk Nyari Ada yang pakai Kendongan Pakai opor Ada yang pakai Tutup pancit Nah Akhirnya Pak Giyi itu Apa ya Berdiri Di tempat Papringan Atau Pohon bambu Itu ya Nah Disitu Pak Giyi Kayak semacam Baca doa Ya kurang lebih Berapa menit Tiba-tiba Intan Itu muncul Muncul Dari balik Bambu Muncul Gitu aja Akan tetapi Intan itu Gak bisa ngomong Nah Melihat Intan udah ketemu Ibunya Si Intan Atau istri Dari Pak Jamal Itu langsung Meluk Si Intan Sambil nangis Alhamdulillah Nak Kamu kemana aja Dan Intan Lagi-lagi Diam Kayak linglung Nah Pak Giyi itu Cuma bilang Kalau Ya itu Akibatnya Kalau Dicuri sama Wewe Gombel Atau Mahluk Halus Nah terus Gimana Kata Pak Jamal Ya Gak tau Ya Dengajiin lah Apalah Nanti lah Sembuh sendiri Nah Akan tetapi Selang dua hari Intan itu Sakit-sakitan Sampai Dibawa ke Rumah sakit Jadi Kurang lebih Sekitar Sepuluh hari lah Intan itu Opnam gitu ya Atau dirawat Di rumah sakit Dan sakitnya itu Mirip Demam Dan demamnya itu Sangat tinggi Dan ada Bintik merahnya Ya kayak Malaria Atau apalah Tetapi Medis itu Gak mendeteksi Kalau Si Intan ini Terkena malaria Atau demam berdarah Nah Yang jelas Selama sepuluh hari itu Intan cuma Diam aja Nah Akhirnya Harta Atau uang Yang udah dimiliki Pak Jamal Yang didapat dari Mencuri itu tadi Semuanya udah habis Bahkan Pak Jamal itu Menjual Perhiasan istrinya Yang memang dari dulu Udah dimiliki istrinya Jadi kayak rugi lah Istilahnya Untuk Ngebatin Anaknya Si Intan itu Nah Akhirnya Setelah sepuluh hari Itu dirawat Kemudian Intan itu Udah bisa ngomong lagi Dan sembuh Bintik-bintik merahnya Itu juga udah hilang Akhirnya Pak Jamal itu Soan lagi ke Bia itu Soan kalau Aduh Kapok aku Kapok kenapa Kapok aku Ngambil Papok wewe itu Ya makanya Kalau ada Papak bilang Sama aku Biainya cuma bilang Seperti itu Dan Akhirnya Pak Jamal itu Dinasihatin Terus Pak Jamal juga Menceritakan tentang Apa ya Istilahnya Bagaimana dia bisa Dapat Benda itu Kepak Biainya Nah Mungkin Cerita ini bisa Buat pelajaran Untuk kita semua Karena Ada sih Yang namanya Papok wewe itu Dan Banyak sekali Orang yang mencari Jimat itu Hanya untuk Dibuat pesukian Atau Cuma sekedar Jimat gitu ya Nah yang jelas Apa yang Si Jamal dapat Dari benda itu Itu Nggak ada Barukahnya Istilahnya Bahkan dia itu Rugi Tombok gitu ya Nah mungkin itu aja Yang bisa aku ceritain Ke teman-teman semua Semoga Ada hikmahnya Bila itu Fikwalidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax